Intro Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara, Renungan Harian Sabtu 17 Juli, Hari Biasa Pekan ke-15. Semoga di akhir pekan ini, kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang penuh kasih kami bersyukur atas rahma dan karuniamu yang hari ini engkau limpahkan kepada kami. Berkatilah kami sepanjang hari ini. Biarlah kami melaksanakan apa yang menjadi kehendakmu dalam hidup kami masing-masing lewat tugas, pekerjaan, dan karya pelayanan kami. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan, dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius. Bab 12 ayat 14-21. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan hari ini. Sekali peristiwa, orang-orang farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan kepada siapa, memberitahukan siapa dia. Supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkule tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Sejalan dengan Tuhan yang berbelas kasih, Yesus sebagai hamba Tuhan adalah sosok yang lemah lembut dan penuh kasih. Hari ini, Injil Mateus menampilkan Yesus sebagai pengenapan nubuat Nabi Yesaya. Dalam gambaran Yesaya, hamba Tuhan adalah Nabi. Ia dipilih, dipanggil oleh Tuhan, dikasih olehnya, serta dijiwai oleh rohnya. Seperti yang diungkapkan dalam sabda Tuhan hari ini. Hamba Tuhan bertugas mengajak dan mempermaklumkan hukum Tuhan kepada bangsa-bangsa. Ia adalah sosok yang tegas, tapi juga lemah lembut. Seperti itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kebanyakan dari kita, orang-orang itu kan cenderungnya kalau ada yang bersalah, pasti dihukum. Lalu, menjauhi mereka yang lemah dan masa bodoh terhadap orang yang menderita. Yesus bersikap sebaliknya. Justru, Yesus mendekati mereka yang membutuhkan. Terhadap orang yang berdosa, fokus Yesus bukan pada menghukum orang itu, tapi bagaimana agar orang itu kembali ke jalan yang benar. Saudari, saudaraku yang terkasih, itulah yang akan kita rasakan kalau kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena di hadapan Yesus, kita ini adalah insan-insan yang sangat berharga. Maka marilah, kita datang kepadanya, karena hatinya yang selalu terbuka untuk kita semua. Yesus sedang menanti kita dengan sabar, dengan penuh kasih. Membiarkan Yesus kembali membuat hidup kita ini bercahaya dengan semangat yang baru. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umatmu Marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga, saudari, saudara sekalian, keluarga, keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin.